Termasuk tadi kan selain kan hibawanya selain tidak perlu pakai mas, kan sebaiknya kita memperbanyak mencuci tangan ya Itu sebaiknya mencuci tangannya itu seberapa sering sih atau kapan saja kita harus nyuci tangan gitu Kan kadang kita nyuci tangan, nyuci tangan biasa gitu ya kan Mungkin ada nggak panduan-panduan khusus bagaimana sih cuci tangan yang baik dan kapan saja kita harus cuci tangan seperti itu Kalau panduan cuci tangan dari yang WHO kayaknya kan ada ya itu ya Jadi maksudnya nggak cuci tangan asal tapi itu dengan air mengalir jadi bukan dengan air kobokan Terus pakai sabun, terus nanti kan ada yang harus mencari jari tangan, terus dari atas dari bawah Terus nanti ada lagi yang tam gitu itu banyak saya rasa edukasi masyarakatnya udah menyebar kemana-mana Dan itu harus dilakukan 20-30 detik ya kalau nggak sadar dengan air mengalir Nah ini lebih diutamakan dibandingkan dengan antiseptik Jadi kalau misalnya antiseptiknya habis ya Kalau di Indonesia kayaknya agak gampang juga ya nyari tempat cuci tangan ada dimana-mana Cuma antiseptik tetap perlu untuk keadaan-keadaan khusus ya kalau kita lagi traveling Ya jadi dibandingin masker sebenarnya lebih efektif mencuci tangan Jadi keadaan khususnya kapan harus cuci tangan ya pertama kalau kita habis pulang dari pepergian Misalnya baru pulang dari sekolah, dari universitas atau dari kantor Nah itu sebelum begitu masuk rumah kita harus cuci tangan Terus yang kedua kalau kita mau makan ya setelah misalnya setelah menyentuh benda-benda apa yang misalnya sekiranya di kantor atau apa itu kan kita nggak tahu tuh Kalau dia di surface-nya di permukaannya ada virus atau enggak ada droplet atau enggak ya gitu itu cuci tangan Terus yang nggak kalau penting sebenarnya adalah melakukan disinfeksi pada benda-benda yang sering kita pegang Misalnya HP, layar HP kita terus misalnya pulpen atau apa itu juga harus sering dibersihkan Mungkin termasuk sarana-sarana umum ya misalnya pegangan di bus atau di kereta itu juga mungkin perlu disinfeksi Itu pakai apa biasanya disinfeksi? Alkohol, kalau yang antiseptik itu dia yang bisa mengurangi transmisi virus itu dengan alkohol 70% ya Alkohol 70% ya? Minimal 70% Oke, oke Mungkin saya bisa terbakan Seberapa sering kita mencuci tergantung dari level ketepapanan kita Kalau kita di rumah saja maka ya di rumah kita kebetulan mudah-mudahan orang yang sehat semua ya tidak perlu terlalu sering gitu ya Kalau di rumah saja Tapi kalau kita pergi ke tempat umum sering bersalaman dengan orang lain misalnya Atau memegang benda-benda atau surfaces yang kemungkinan bisa terpapar tentu saya harus lebih sering Kalau petugas kesehatan ya harus lebih sering lagi misalkan begitu ya Jadi semuanya tergantung dari tingkatkan kepaparan kita Ini salah satu contohnya saya mau diskusikan besok nih dengan pihak MRT Jakarta Misalkan seberapa sering petugas kebersihan di salah satu stasiun MRT Di setiap pasien MRT itu harus membersihkan handle Pegangan lift atau elemator Atau pegangan tanda Seberapa sering dari satu hari dia harus melakukannya Atau di gedung-gedung yang punya lift Dia harus mencet nomor Seberapa sering petugas kesehatan harus membersihkannya Utamanya karena corona ini tetapi Natik mudah-mudahan setelah Apa namanya This health care is over Seberapa sering ini harus dilakukan untuk menjaga Higiene secara keseluruhan Ini harus kita diskusikan juga Dan harus disesuaikan antara level Risknya dengan resourcesnya Setiap hari masih langsung Setiap hari yang menumpang harus dibersih Setiap menumpang dibersih Jadi seberapa besar harus dilakukan Soal mungkin sangat berkaitan sama yang MRT tadi Pak ya Tapi ini konteksnya adalah Misal bagaimana kalau kita itu tidak bisa menghindari Pempergian ke tempat-tempat yang tadi rame gitu Misalnya ini kayak PPI kan mau ada ICF ya ICF terus kita ini kan mau nonton bola Misalnya kan itu kan Apa namanya kita kan gak tau kan Itu sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan Terus ini juga ini ada yang lucu juga Misalnya di Indonesia orang nikahan kondangan Sebelum salaman itu ada dikasih semprotan Kira-kira Iya ada ada beneran Sebelum salaman itu ada tugas yang nyemprot tangan gitu Jadi job test baru Iya ada jadi sampai segitunya gitu Kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita lakukan Ketika kita mau datang ke tempat-tempat umum seperti itu gitu Atau kita mau sebagai penyelenggara Kita mau menyelenggarkan acara dengan yang melumbuhkan masa banyak Kira-kira apa gitu Mungkin dari Mbak Finder dulu Ya sebenarnya yang paling utama itu kita timbang-timbang dulu Perlu datang ke situ atau enggak Kalau misalnya tadi yang nonton bola atau apa Waduh Iya karena kan memang dianjurkan itu Beberapa pemerintah itu Beberapa apa ya Dinas kesehatan Kementerian kesehatan di beberapa negara Juga menganjurkan Ya kalau memang tidak terlalu ini Tidak terlalu mendesak Mungkin menghindari keramaian dulu Cuman itu kan kembali lagi ke pilihan pribadi masing-masing kan Dan prioritas masing-masing Dan kalau misalnya udah terjebak di situ Memang maksudnya memang harus ada di situ Terus memang di sekitar kita Tadi yang kasusnya Pak Dono itu yang di pesawat Ada yang batuk-batuk atau gimana Kalau emang bisa menghindar ya menghindar Cuman kalau memangnya enggak bisa ya gimana ya Kita kasih masker Iya kalau kita mau masker kita kasih masker Apalagi tadi pertanyaannya Iya itu sih kira-kira pencegahannya Sebagai penyelenggara Mungkin kalau sebagai penyelenggara Bisa di Yang penting dikasih Mungkin semacam flyer edukasi ya Bisa juga tentang cuci tangan misalnya Jadi paling enggak Hygiene pada saat Apalagi misalnya ada melibatkan Serving makanan atau minuman Nah itu mungkin dari segi Hygiene makanannya dijaga Atau mungkin disediakan Misalnya informasi wastafel ada di mana Dan misalnya wastafelnya Dipastikan disitu ada sabunnya Kadang saya di universiti aja Kadang suka gini-gini Iya habis Jadi atau misalnya menyediakan Antiseptik gitu Misalnya kalau misalnya ternyata Lagi ngantri atau gimana Fasilitas cuci tangannya Tapi ada antiseptik gitu Mungkin tambahan dari Pak Dono Yang pertama kita lihat dulu Ininya apa namanya Level Fisiko yang sebetulnya Kalau Anda berada mungkin di Mana ya Makhluk utara gitu Mungkin sekarang Masih enggak apa-apa Karena belum Tidak dilaporkan kasus disana gitu Mungkin belum seperti biasa Tapi kalau Anda ke Itali Misalkan Ya ada undalan yang enggak usah daftar Gitu kan Semuanya pakai akal seas aja Kalau di Jakarta misalkan Kalau ada Ya kalau enggak perlu salaman Enggak usah salaman Misalkan Apalagi sebarang sekarang ya Apa Dengan Yang muslim Apalagi ya Dengan Enggak usah salaman Dengan yang lawan Jenis kan Sudah lumayan mengurangi risiko 50% Kita enggak usah salaman Dengan laki-laki Enggak usah salaman Dengan perempuan Sudah mengurangi risiko 50% Kesalaman Silahkan Tapi jangan jaga Jangan salamannya Jangan Kemudian setelah salaman Mencuci tangan Jangan menyentuh Mata Hidung atau mulut Begitu Dan kalau ada orang yang bersin Kita jangan mendekati Atau orang yang kelihatan sakit Kan bisa kita lihat Dari tampangnya sedikit ya Dari mukanya Apakah mukanya pucat Atau ada batu-batu Dan sebagainya Yang jadi masalah kan Begini Seberapa efektif sih Thermal scanner Itu dia Di PNKMAP itu Ada thermal scannernya Sekarang di gedung-gedung di Jakarta Saya bisa laporkan Sudah banyak Apa namanya Thermal scanner Bahkan thermal scannernya Lebih hebat Daripada yang di Air Force Tadi saya udah lihat Sama saya Posting di Facebook Social Media Ada yang pakai kamera Begitu Yang ada Thermal scanner yang pakai warna Maksudnya Mukanya sendiri kelihatan Kalau panas Mukanya langsung berubah Jadi merah Di Air Force Indonesia Itu gak ada Indonesia masih pakai Gun biasa Nah di gedung Saat gedung ini Di Jakarta Ada monitornya besar Dan kita bisa melihat Diri kita sendiri Apakah kita Suhunya di atas 38 derajat celcius Tidak Seberapa efektif Penggunaan itu Jadi Siapa tau Besok ada kawinan Pakai Thermal scanner Di depannya Jika ada Suhunya lebih dari ini Silahkan masuk Jalur sebelah sana Ya terima kasih Salamannya dari Nakang kacang Baik Terima kasih Baik Karena Waktu juga sudah Menunjukkan pukul 6 Kira-kira Hampir pukul 6 Untuk sesi kedua ini Apakah ada pertanyaan Oke baik Banyak yang nanya Banyak yang nanya Baik dari Ya Karena 4 ya Kita akomodasi semua Mungkin Singkat Padahal jelas Pertanyaannya Ya Oke Jadi Sebenarnya Saya ingin Mempertegas saja Apa Pembahasan yang Sebelumnya ini Tadi karena Terus terang Baik dari Sisi penyelenggara Dan juga peserta Untuk hadir Di event-event Yang bikin kita Ada interaksi Kuat dengan Sesama Menurut saya Mungkin ada Rekomendasi dari Dr. Finder dan juga Pak Dono Terkait tadi Pertama Di UK sendiri Itu pasti PP UK Ataupun Kibar Yang muslim Itu Akan ada event Yang Gathering Untuk muslim Akan ada event itu Dan sejauh ini Penyelenggara sendiri Sudah Sudah dapat laporan Sebagian peserta Bakal hadir Karena Kekhawatiran Untuk Tertular Virus ini Sehingga Panitia Penyelenggara Mengadakan Survei Untuk Seberapa Banyak sih Orang yang Membatalkan Dan seberapa Banyak yang Tetap ikut Dan juga Termasuk juga Dari PPI sendiri Dalam waktu dekat Mengadai ICF Nah mungkin Perlu dikasih Juga rekomendasi Buat kita Peserta Secara khusus Kita mau datang Harus ngapain Kesana Harus gimana Supaya kita juga Menjaga diri Tidak tertular Dan juga Tidak menularkan Terus juga Penyelenggara Secara teknis Sebaiknya gimana Baik itu sebelum acara Sebelum acara Kan misalnya Kan terdata tuh Siapa aja pesertanya Bagaimana menghimbau Apa yang harus dilakukan SOP nya gimana Sebagai peserta Itu disampaikan Dan lain-lain Ya ingin Lebih detail aja Sehingga Secara confidence Confidence Panitia juga Merasa Eventnya aman Sehingga Bisa meyakinkan Para peserta Yang hadir Untuk datang Tidak ada masalah Karena kita punya Prosedur yang jelas Dan sebagai peserta Juga Datang Aman gitu Karena Panitia punya Kesiapan Untuk mengantisipasi Terjadinya hal tersebut Baik Petanya yang kedua Dari Silahkan Singkat pada Jelajah Karena waktunya Juga udah kalau misalnya udah ada rencana pulang ke indonesia besok, disarankan boleh pulang atau enggak? Tiara? Tadi kan katanya virusnya itu bisa hidup di muda mati selama 2 jam berlalu, terus aku mau nanya kalau misalnya kita punya hobi berenang, kira-kira virusnya bisa hidup di dalam air atau apa enggak mas kira-kira kalau kita mau berenang? Bisa hampir loh. Mas Garto jadi tanya? Ya, jadi ini ya, singkat pada jelas ya, nanti kita jawab bareng-bareng langsung. Oke, terima kasih. Ini terkait dengan kualitas-kualitas dari fasilitas kesehatan yang dimiliki. Ada 137 rumah sakit, fasilitas kesehatan yang dirokomendasikan di Indonesia untuk dijadikan sebagai pengaturan pada saat ada fasilitas yang salpek gitu. Pengalaman dari narasumber, apakah 137 itu memang betul-betul sudah menyediakan gitu? Ada kualitasnya sudah merata gitu. Sudah merata bahwa 137 fasilitas kesehatan ini sudah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk mendeteksi gitu. Jangan sampai gitu. Kualitas terbaik itu ada di daerah-daerah yang maju, di daerah seperti Jakarta. Padahal kita tahu bahwa pintu internasional itu banyak, di Bali gitu. Itu pintu internasional. Dan sampai sekarang belum dilaporkan di Bali. Maka ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Australia bahwa ada ketaguan dari pemerintah Australia bahwa kualitas kita untuk menetapkan diagnosis bahwa ada fasilitas corona di saspek itu masih dipertanyakan. Pertanyaan yang besar itu. Begitu aja. Oke, baik. Baik. Mungkin dari dua sumber bisa langsung dijawab. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan ketegasan prosedur penyelenggaraan event. Kedua, bagaimana kalau ada rencana pulang ke Indonesia. Terus ketiga, bagaimana kalau ada yang punya hobi berenang. Dan ketiga, eh keempat soal kualitas fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Ini mungkin menjawab dan sekaligus memberikan statement akhir bagaimana sih sebaiknya kita sebagai individu dan sebagai komunitas untuk mencegah terjadinya wabah baik sekarang maupun mendatang. Jadi sekaligus statement ya, final statement. Mungkin dari Mbak Finda dulu. Iya, kalau yang soal tadi acara selain yang tadi saya sudah sampaikan tentang hajin yang kedua mungkin bisa di screening ya. Sebelum acara itu mulai dari registrasi itu bisa ada dua poin sebenarnya jadi poin epidemiologis sama poin gejala. Jadi kalau bisa di screening misalnya riwayat traveling kemana kalau memang dia dari negara-negara yang sedang ada outbreak. Mungkin bisa dipertimbangkan ulang gitu apakah perlu datang atau enggak atau mungkin dihimbau jangan datang. Yang kedua kalau memang ada gejala ya misalnya ada sesak, ada demam, ada batuk lebih baik mungkin juga tidak datang gitu untuk kepentingan bersama gitu. Jadi kita jadi juga bisa meyakinkan orang-orang yang mau datang untuk datang karena tadi memang udah kita juga udah melindungi istilahnya customer yang lain gitu. Karena yang yang beresiko ini sudah kita amankan istilahnya gitu. Terus yang kedua tentang bisa droplet bisa-bisa di air atau enggak. Tadi untuk yang 2 jam sampai 9 hari itu untuk disurface. Jadi surface itu maksudnya permukaan benda-benda padat gitu. Cuma kalau untuk di air saya sebenarnya belum baca tentang sumbernya. Cuma kalau misalnya dia droplet dia bisa hidup di dalam droplet, droplet itu kan sebenarnya air tapi kecil gitu ya presentasenya. Jadi kemungkinan sih bisa aja cuma saya belum ada data ilmiahnya sampai berapa lama dia dah tahan di dalam air dan sebagainya belum ada datanya. Terus yang ketiga ke Indonesia atau enggak karena sekarang Corona itu udah ada di seluruh dunia. Jadi menurut saya udah nggak ada tempat yang dalam tanah kutip aman gitu ya. Jadi ya nggak papa menurut saya ya silahkan aja nggak ada masalah gitu. Terus yang keempat apa tadi? Kualitas jadi fasilitas pengolatan. Iya kalau Indonesia saya nggak bisa banyak berkomentar ya karena memang untuk yang jadi pusat lab aja kalau nggak salah emang baru satu ya dari lab yang balit bank itu. Jadi ya kita ini aja berharap dan mungkin memberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemegang kemijakan untuk bisa lebih meningkatkan fasilitas yang ada. Di Kemenkes kalau. Terus pesan terakhir mungkin untuk virus ini catch it, bin it, sama kill it. Kalau misalnya kita bersin kita catch terus langsung kita buang tisunya sama kill it pakai cuci tangan sama antiseptik. Mungkin itu aja pesannya. Terima kasih Mbak Fintra mungkin Pak Dono untuk menjawab tadi dan sekaligus final statement. Ya paling gampang dulu air. Di dalam air kolam renang itu ada chemicalsnya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Virus-virus biasanya mati karena ada chemicals di air kolam renang. So insya Allah nggak apa-apa. Kemudian kalau rumah sakit tadi rumah sakit Indonesia sudah ada sekarang sudah banyak perbaikan. Di antaranya dengan akreditasi rumah sakit di mana rumah sakit harus memenuhi standar akreditasi yang ditutupkan oleh sebuah institusi independen komite akreditasi rumah sakit. Jadi walaupun tidak 100% bisa menjamin kualitas yang sama tetapi sudah lebih jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya sempat dengan Mbak Fintra tentang event baik-baik ICF dan sebagainya. Tidak mungkin diumumkan kepada calon peserta. Bagi mereka yang sakit punya kontak dengan ini dan pernah ada di negara-negara yang punya kasus banyak untuk tidak perlu datang pada acara itu. Tidak perlu datang. Kemudian juga disediakan alat reseptik dan alat selalu kunci tangan dan sabun yang cukup. Yang terakhir satu lagi apa tadi? Pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Pulang saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam perjalanannya pesawat itu confined spaces dan sewaktu imigrasi dan sebagainya itu malah jadi. Ini juga. Kalau mau diringkir saja juga lumayan boleh aja sih. Tapi yang akan diperhatikan lebaran. Ya, mungkin final statement Pak Dono. Final statement. Final statement. Final statement. Tingkatkan hygiene diri kita sendiri. Insya Allah. Jangan perlu tertutupi penyakit ini. Penyak-penyakit lain. Yang perlu kita khawatirkan sebetulnya. Gitu oleh Indonesia. Superfluosis. Diabetes. 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 Sekarang kasusnya sudah menaik. Keputusan. Kehawat Indonesia. Jadi, sekarang kita habis gara-gara ini. Yang lain sudah. Baik. Terima kasih. Demikian diskusi Corona pada hari ini yang sedangkan oleh PPIGM. Terima kasih. terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dono.